Intro Pemirsa sejauh ini baru satu atlet Riau yang dinyatakan lolos pon Aceh Sumut 2024 mendatang dari Cabor Athletic. Hirzan Ramadhan, atlet Riau yang lolos kualifikasi pon dari Cabor Athletic. Ia lolos lewat kejuaraan nasional kualifikasi pon pada akhir Juni lalu di Surakarta, Jawa Tengah. Di Kejurnas, Hirzan Ramadhan turun di nomor lari gawang jarak 110 meter. Ambisinya meraih emas gagal dan harus puas mendapatkan perak. Catatan waktunya 14,63 detik. Ia kalah dari atlet Sumsel yang meraih emas. Kejurnas tahun lalu, Hirzan berhasil meraih emas. Namun ia gagal mengulang kesuksesan Kejurnas tahun lalu. Hirzan berharap atlet Riau dari Cabor Athletic bisa mengikutinya dengan lolos pon. Di mana Kejurnas adalah babak kualifikasi yang harus diikuti. Hirzan mengatakan, Pak Asiriau harus mengirim lebih banyak atlet di Porwil dan Kejurnas. Dalam Kejurnas lalu, ada empat atlet Riau yang ikut. Mereka ikut dengan biaya pribadi. Empat atlet tersebut yakni Seldon Adelson dan Fikrul Hanas untuk kategori junior. Sedangkan Deddy Hermawan dan Hirzan Ramadan untuk kategori senior. Seldon Adelson dan Fikrul Hanas meraih emas. Namun mereka tidak memenuhi limit waktu untuk lolos pon. Seldon Adelson meraih emas di nomor lontar Martil Putra kategori U20. Lemparannya sejauh 50,96 meter. Sedangkan untuk kategori senior, hanya Hirzan yang meraih perak dan dinyatakan lolos pon. Kairul Nas melaporkan.